Ya pemirsa PT KAI angkat bicara terkait dugaannya adanya keterlibatan oknum pegawai KAI dalam praktek terorisme. Executive Vice President of Corporate Secretary KAI Raden Agus Dwi Nanto Budihaji menyebutkan pihaknya menghargai proses hukum yang sedang berjalan. Agus mengatakan PT KAI mendukung berbagai upaya dalam memberantas praktek terorisme. Menurutnya KAI tidak mentoleransi tindakan yang bertentangan dengan hukum. Agus menyebut manajemen KAI akan menindak secara tegas karyawannya jika terbukti terlibat dalam kasus terorisme. KAI berkomitmen untuk turut memperantas kejahatan terorisme di lingkungan perusahaan dengan terus mengingatkan seluruh jajaran mengenai integritas dan nasionalisme. Tidak hanya itu PT KAI juga terus melakukan peningkatan pengawasan oleh fungsi terkait. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pemilik senjata berinisial DE juga diduga berstatus karyawan BUMN. Polisi masih terus mendalami temuan senjata dan amunisi ini. Dari mana didapatkan dan kapan akan digunakan untuk melakukan teror? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!